Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di channel saya Imam Arifin Nah, pada video ini kita akan mereview sebuah taruna generasi terakhir Yaitu Taruna Oksi tahun 2005 Terima kasih telah menonton Jadi, di depan saya sudah ada sebuah unit Taruna Oksi tahun 2005 Dan yang akan kita review pada video ini adalah Detail-detail mobil ini, kemudian spesifikasi mobil, harga cash, serta harga kredit syariah Dan akan saya jelaskan tentang bagaimana sistem kredit syariah yang ada di showroom kami Oke, kita langsung menuju ke unitnya Untuk bagian headlamp, mobil ini menggunakan headlamp crystal multi reflektor berbahan mica Dan lampunya masih halogen biasa Kemudian di bagian bawahnya ada fog lamp Di bagian tengah ada grill yang sudah dilengkapi dengan chrome Mobil ini juga sudah dilengkapi two tone color ya Jadi, warnanya biru dan juga silver Oke, kita lanjut ke bagian mesin Ini dia bagian mesin dari Taruna Oksi tahun 2005 Mobil ini menggunakan mesin bensin yang sudah injeksi Menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc Kemudian untuk bagian ruang mesin ini dicat dengan warna hitam ya Dan di bagian kap mesinnya ini tidak ada peredam Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya Kita menuju ke bagian ban Mobil ini menggunakan velg yang masih sangat bagus ya Kemudian untuk bagian bannya menggunakan profil 215 x 65 ring 16 Kemudian untuk rem depan menggunakan cakram Selanjutnya di bagian samping disini ada lampu sein Dan sudah dilengkapi dengan footstep serta side body molding Sewarna body Kemudian untuk sepionnya warna hitam Untuk talang air Ini talang air asli ya Taruna Kemudian sudah ada roof rail Dan untuk handle-nya menggunakan handle model cungkil Dan ini juga sudah diberikan variasi chrome Selanjutnya untuk bagian door trim Nah, mobil ini menggunakan door trim yang solid Hard plastik bahannya Kemudian disini kombinasi fabric Mobil ini sudah dilengkapi dengan power window di keempat pintunya Ada door handle dan juga disini ada speaker Selanjutnya kita masuk ke bagian dalam Nah, disisi kanan ada kisi AC Kemudian ada juga electric mirror Jadi untuk dehatsutaruna ini Sudah dilengkapi dengan electric mirror Karena ini tipe yang tertinggi Oke, selanjutnya Kita masuk ke dalam Nah, ini dia Untuk bagian setir Mobil ini menggunakan setir palang 4 Dan mobil ini belum dilengkapi dengan airbag Kemudian untuk bagian speedometer Speedometer masih full analog Tuas di bagian kanan untuk mengatur lampu-lampu Kemudian ada tombol untuk menyalakan hazard Di bagian kiri ada tuas untuk mengatur wiper Kemudian ada juga tombol untuk mengatur Wiper belakang serta fog lamp Oke, selanjutnya kita coba nyalakan mesinnya ya Nah, untuk kuncinya seperti ini Mobil ini sudah dilengkapi dengan alarm Kuncinya masih standar ya Oke, kita nyalakan ya Bismillahirrahmanirrahim Oke, jadi suara mesinnya seperti ini ya Halus ya Oke, kemudian Kita sambil dengarkan mesin Kita lanjut review Di bagian tengah Di sini ada kisi AC Kemudian di bawahnya ada Knop untuk mengatur AC Ada ruang penyimpanan terbuka Di bagian bawahnya ada Audio double din yang masih standar Kemudian di bawahnya lagi ada Asbag dan juga lighter Selanjutnya di sini ada Tuas manual 5 percepatan Selanjutnya di sini ada Hand rim Nah, di bagian kiri Di sini ada kisi AC Kemudian ada ruang penyimpanan tertutup Selanjutnya ini adalah layout dari Door trim penumpang depan Nah, untuk joknya Mobil ini sudah di cover dengan Jok kulit sintetis Jadi untuk interiornya Sudah sangat bagus dan rapi Selanjutnya di sini ada Safety belt Kemudian ada hand grip model fix Di sini ada Sun visor yang belum dilengkapi dengan Cermin Ada lampu baca Kemudian ada Spion yang masih standar ya Standar dan belum Dainite view Kemudian di sini ada Sun visor yang juga masih standar Untuk kondisi kabin Overall Mobil ini masih sangat Oke banget Oke, kita matikan Dan kita lanjut ke Jok baris kedua Oke Kita masuk ke jok baris kedua Nah Ini dia layout dari Door trim Pintu jok baris kedua Kemudian di sini ada Power window Ada door handle Di bagian bawah standar ya Gak ada speaker Kemudian untuk Jok baris kedua Sistem pelipatannya 40-60 Dan untuk joknya juga standar Tersedia 2 headrest Di joknya Selanjutnya Di bagian samping Di sini ada Hand grip model fix Di sini ada AC Jadi mobil ini Sudah dilengkapi dengan AC double blower Dan ini ACnya asli ya Bawaan dari pabrik Nah Selanjutnya Ini dia layout Dari Dashboard Daihatsu Taruna Injeksi Tahun 2005 Selanjutnya Kita menuju Jok baris ketiga Nah Ini dia jok baris ketiga Sudah ada 2 headrest Kemudian juga sudah Dikover dengan Jok kulit sintetis Nah Untuk speakernya Berada di samping sini ya Samping kanan Dan samping kiri Di bagian belakang Ada hand grip model fix Tapi untuk jok baris ketiga Belum ada seat beltnya Kemudian untuk bagian plafon Di sini ada lampu baca Jadi untuk fitur standar ya Untuk Daihatsu Taruna Injeksi tahun 2005 ini Oke kita Lanjut ke bagian Yang lain Nah kemudian Di bagian kanan Sini ada Tanki bensin Untuk bannya Belakang Menggunakan Rem Tromol Bannya masih tebal Kemudian Untuk lampu-lampu Nah Ini lampunya Masih orisinil ya Masih orisinil Masih bening Kondisinya Masih Sangat bagus Di bagian bawah Ada Lampu mundur ya Kemudian ada Lampu Kota Kemudian Untuk ban serepnya Berada di sini Ban serep dari Daihatsu Taruna Oke Ini dia Kemudian Mobil ini juga Sudah dilengkapi Dengan Rear Wiper Tapi Belum ada Rear Divulger ya Kemudian Di bagian atas Ini sudah ada Spoiler Spoiler Variasi Oke Ini dia Tampilan dari Daihatsu Taruna Di sisi Kiri Belakang Untuk Kondisi overall Mobil ini Oke banget ya Catnya masih mulus Interiornya Rapi Dan sudah Di cover Dan bodinya Masih full kaleng Oke Selanjutnya Kita bacakan Harga cash Harga kredit Serta Spesifikasi Mobil ini Untuk Harga cash Taruna Oxy Tahun 2005 Ini Harganya 82.900.000 Kemudian Untuk Harga kredit Cari Dp Minimalnya 29.000.000 Angsurannya 2.215.000 x 3 Tahun 2.964.000 x 2 Tahun Dan 5.210.000 x 1 Tahun Untuk Spesifikasinya Adalah Bodi kaleng Utuh Catnya Mulus banget Interior Full Original Joknya D cover Semi kulit Mesinnya 1500 cc Injeksi Kemudian AC double blower Kaki-kaki Oke Nomor Polisinya Plat A Banten Pajaknya Sampai 16 April 2022 STNK Sampai 16 April 2023 Bisa Kami Bantu Mutasi Dan Insyaallah Puas Tidak ada PR lagi Nah Selanjutnya Untuk Sistem Kredit Syariahnya Yaitu Anda Ke Showroom Kami Memilih Mobil Kemudian Jika Ada Mobil Yang Cocok Melakukan Tanda Jadi Selanjutnya Kami Arahkan Untuk Melakukan Proses Kredit Ke Bank Syariah Atau BMT Syariah Rekanan Kami Nah Jika Sudah ACC Mobil Yang Anda Pilih Di Showroom Kami Tadi Akan Kami Jual Ke Bank Syariah Kemudian Bank Syariah Selaku Pemilik Mobil Tersebut Menjual Kepada Anda Secara Kredit Tanpa Riba Tanpa Denda Tanpa Penalti Dengan Harga Yang Sudah Lebih Tinggi Jadi Skemanya Seperti Itu Ya Nah Buat Anda Yang Minat Bisa Membeli Mobil Ini Secara Cash Kredit Syariah Maupun Tukar Tambah Motor Ataupun Mobil Nah Langsung Saja Segera Hubungi Nomor Saya Di 0878 3176 7931 Dan Jangan Lupa Selalu Cek Bagian Deskripsi Karena Saya Memberikan Informasi Penting Di Bagian Deskripsi Oke Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Review Ini Dan Terima Kasih Sudah Menonton